Pemirsa Dinas Sosial Kota Jambi kembali menangkap orang dalam gangguan jiwa di Kota Jambi yang meresahkan warga, yang ternyata merupakan pasien rumah sakit jiwa yang kapur. Dinas Sosial Kota Jambi kembali menemukan orang dalam gangguan jiwa, ODKJ yang saat ini masih diamankan di rumah singgah Dinas Sosial Kota Jambi. Kepala Dinas Sosial Kota Jambi Noviarma membenarkan bahwasannya timnya telah menerima laporan dari masyarakat terkait adanya ODKJ. Dari identitas ODKJ tersebut berjenis kelamin perempuan yang umurnya berkisar 20-25 tahun, yang berinisial AN, dan untuk saat ini AN masih diinapkan di rumah binaan Dinas Sosial Kota Jambi selama 5 hari. Saat ditelusuri, diketahui bahwasannya keluarga AN berada di Merangin, yang saat ini berkoordinasi dengan Dinas Sosial Merangin, bahwasannya ODKJ ini merupakan pasien rumah sakit jiwa yang kapur. Kami barusan saja mengantarkan ODKJ, orang dengan gangguan jiwa, yaitu seorang perempuan. Umurnya berkisar antara 20-25 tahun. Ini kami temukan di laporan dari masyarakat. Kemudian kami inapkan di sini, kami telusuri, kami inapkan di rumah binaan kami ini, selama 3 hari atau 5 hari. Kami telusuri untuk mencari keluarganya. Ternyata keluarganya ada di Merangin, dan kami koordinasi dengan Dinas Sosial Kedupaten Merangin. Ternyata anak ini ada gangguan jiwa. Kemudian juga kami komunikasikannya di rumah sakit jiwa. Ternyata anak ini pasien yang lepas dari rumah sakit jiwa. Ternyata kami kembali ke itu, rumah sakit jiwa. Untuk saat ini, Dinas Sosial Kota Jambi sudah mengantarkan kembali AN ke pihak rumah sakit jiwa untuk dirawat kembali. Hirusha Putra, Cek TV, melaporkan.